Kami ingin sedikit melakukan rekapitalisasi, jadi sedikit rekap ke belakang mengenai apa saja yang telah dilakukan Kemendikbud di masa PJJ ini. Karena banyak masyarakat suka lupa dan juga banyak dari kita yang mungkin kami juga belum mensosialisasikan dengan baik apa saja yang telah kami lakukan di masa PJJ ini. Di bulan Maret 2020 kita melakukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya yaitu pembatalan UN. Ini adalah dengan dua konsiderasi karena ini bisa menjadi penyebaran COVID dan kedua ini bisa menjadi berbagai macam isu dalam ketentuan kelulusan dan juga psikososial anak-anak kita. Jadi segera kita batalkan UN tahun itu. Ujian sekolah tidak perlu lagi mengukur ketuntasan kurikulum sehingga ujian akhir sholah, ujian kelulusan diberikan fleksibilitas agar tidak ada anak yang tidak lulus. Ini yang dipastikan, agar tidak ada anak yang memang mau belajar itu tidak lulus. Sekolah yang belum melaksanakan ujian bisa bahkan kalau dia tidak bisa melakukan ujian dia bisa menggunakan nilai lima semester akhirnya sebagai ketentuan kelulusan. Jadi bagi banyak orang tua yang menyemaskan mengenai apakah ada resiko anaknya tidak lulus atau apa karena pandemi. Inilah jawabannya. Dari ujian akhir ada fleksibilitas tidak harus menentaskan kurikulum. Bahkan kalau tidak melakukan ujian akhir bisa menggunakan angka-angka semester sebelumnya sebagai penentuan kelulusan. Jadi bagi guru-guru dan kepala sekolah mohon dengan percaya diri bisa menggunakan berbagai macam kebijakan ini untuk memastikan bahwa anak-anak kita lulus tahun ini. Bukan hanya karena pandemi mereka tidak bisa lulus. Mekanisme PBDB yang kita lakukan dengan tidak mengumpulkan siswa dan orang tua itu sangat sulit tapi telah dilakukan. Dan PBDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor dan prestasi lainnya. Di bulan Maret dan Apel 2020 kita melakukan effort penyediaan kuota gratis bagi berbagai macam platform pendidikan termasuk platform pendidikan dari Kemendikbud. Kedua, kami merealokasikan 400 miliar untuk membantu tim Satgas Krisis untuk menjadikan rumah sakit kita, rumah sakit pendidikan kita dan universitas dengan fakultas kesehatan kita menjadi garis depan perang melawan COVID-19 yang menjadi salah satu tracing center, testing center untuk Indonesia. Kelima, oh ketiga untuk yang arat. Kita melakukan realokasi anggaran kebudayaan sebesar 70 miliar untuk kegiatan belajar dari rumah melalui TVRI yang sekarang sudah masuk ke radio juga. Sempat acara kami di TVRI menjadi rating nomor satu di TVRI dan sampai sekarang pun kami baru dengar juga bahwa banyak sekali malah masyarakat di desa-desa katanya ada peningkatan, saya dengar ada peningkatan pembelian parabola karena ingin mengakses belajar dari rumah. Dan ini merupakan suatu hal yang buat kami, merupakan suatu hal yang senang mendengarnya tentu semua konten di TVRI masih belum sempurna, masih belum mungkin sebaik yang bisa kita lakukan tapi akan terus kita tingkatkan dan kami merasa pendidikan melalui multi channel seperti TV dan radio ini adalah suatu keharusan pandemi maupun tanpa pandemi dan ini merupakan suatu hal temuan atau inovasi yang akan kita teruskan. Kita meluncurkan portal guru berbagi bagi guru-guru kami yang bergerak di berbagai macam daerah dan tentunya yang terbesar kebijakan kami adalah relaksasi penggunaan BOS dan BOP. Dana BOS bagi teman-teman media dan juga teman-teman di publik untuk mengetahui jauh lebih besar daripada anggaran yang bisa dikerahkan dari pusat. Dan kami merelaksasi Dana BOS ini yang bisa digunakan, sekali lagi saya ulang lagi, bisa digunakan untuk pulsa peserta didik. Saya ulang lagi. Dana BOS bisa digunakan untuk membeli pulsa untuk peserta didik. Bisa digunakan untuk membeli perangkat TIK baik laptop maupun tablet yang bisa dipinjamkan ke peserta didik. Dan bagi orang tua yang sampai sekarang belum mengetahui ini, mohon ditanya kepada kepala sekolah masing-masing melalui komite sekolah. Kalau ada kesempatan untuk menggunakan Dana BOS untuk pulsa, Dana BOS untuk laptop, pinjam laptop, atau Dana BOS untuk gawai. Termasuk BOP PAUD. Bukan hanya untuk PJJ, kami pun melepaskan relaksasi Dana BOS untuk guru honorer. Yang tadinya dibatasi hanya bisa sampai berapa persen, eks persen, sekarang tidak dibatasi. Karena kami sadar ini bukan hanya ada krisis kesehatan, tapi ada krisis ekonomi juga yang kita hadapi. Di bulan Mei dan Juni akhirnya jawaban terbesar kami untuk masyarakat Indonesia yang tidak bisa atau sangat sulit mengikuti PJJ dengan semua keterbatasan sarana, fasilitas, konektivitas, dan SDM. Jawaban terbesar kami adalah bahwa di zona kuning dan hijau, dan itu yang kami perjuangkan di Kemendikbud juga beserta empat kementerian lainnya. Di zona kuning dan hijau itu adalah 88% dari daerah 3T kita. Itu ada di zona kuning dan hijau. Artinya daerah 3T Indonesia adalah daerah yang akan paling sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan karena kita membuat relaksasi sehingga memberikan hak itu kepada Pemda, kita memberikan hak itu kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menentukan akan buka apa tidak. Dengan itu secara otomatis, anak-anak di daerah 3T kita bisa mulai kembali mengejar ketertinggalan mereka selama ini. Dan itu adalah hal yang terpenting untuk menjawab bagi daerah 3T kita, 88% ada di zona kuning dan hijau, dan zona kuning dan hijau, Pemda bebas memutuskan apakah mereka siap tetap muka apa tidak, tapi jangan lupa keputusan terakhir ada di orang tua. Nanti saya detailkan. Kami merealokasi, ditambah itu kami merealokasi sekitar 1 triliun rupiah untuk bantuan UKT mahasiswa terutama yang di swasta untuk 410 ribu mahasiswa yang sekarang lagi disalurkan. Memang kami sekarang akan mengakselerasi penyaluran itu, kami setiap hari bersosialisasi dengan berbagai macam perguruan tinggi untuk terus mendorong penyerapan ini, tapi alokasi dana itu sudah di secure. Jadi banyak teman-teman di sini yang mungkin teman-teman mahasiswa yang saatnya pembayaran UKT, seperti yang Pak Ketua bilang tadi. Saya akan jawab bahwa di saat yang sama kita membantu UKT itu, kita mengeluarkan revisi Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Dan disinilah yang kami tetapkan semua kerangka hukum dan mandat untuk semua perguruan tinggi negeri kita untuk melakukan pencicilan, penggratisan, bagaimana melakukan penundaan, pembayaran, dan lain-lain. Jadi kerangka hukum yang kemarin banyak sekali Bapak, Ibu, Rektor bilang saya ingin melakukan hal ini, tapi mana ketentuan hukumnya biar kami aman, kami merespon langsung dan mengeluarkan Permendikbud nomor 25 tersebut. Untuk merespon ke pertanyaannya Pak Ketua mengenai kecemasan banyak anak-anak, untuk perguruan tinggi negeri, saya dan jajaran saya di Kemendikbud akan memastikan bahwa tidak akan ada yang DO atau drop out disebabkan karena ketidakmampuan membayar UKT di semester ini. Itu adalah komitmen kami dan dengan Permendikbud dan dengan bantuan UKT yang sudah kita keluarkan, kita akan memastikan bahwa anak-anak tidak terancam keluar dari sekolah hanya karena faktor ekonomi. Tidak mampu. Dan itulah kenapa kita meluncurkan Permendikbud tersebut untuk memberi kepastian hukum bagi semua rektor dan juga komitmen bahwa kami akan mendukung para universitas-universitas itu jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, bos afirmasi dan bos kinerja yang belum pernah dikerahkan untuk sekolah swasta, kami merubah peraturannya dan membebaskan bos afirmasi dan bos kinerja bisa digunakan untuk sekolah swasta karena mereka yang sangat membutuhkan. Bukan, pada saat ini. Banyak sekali orang tua yang tidak mampu atau tidak mau membayar SPP pada saat ini. Tidak mampu karena krisis ekonomi, tidak mau karena mereka tidak melihat nilai daripada pembelajaran dari jarak jauh. Dua-duanya harus kami jawab dan kami respon dari pemerintah. Dan tentunya di bulan Juli, seperti yang saya bilang tadi zona hijau dan kuning dibuka kembali dan kurikulum khusus. Sekarang saya ingin sedikit diskusi mengenai apa yang kita lakukan di bulan Juli, Agustus ini, relaksasinya, dan juga kurikulum darurat seperti rekomendasi dari Panja. Berikut. Pada saat kami melakukan relaksasi di zona kuning dan hijau, patut untuk menjelaskan lagi bahwa beberapa hal. Poin pertama, kami negara kedua terakhir di Asia Tenggara yang belum membuka kembali sekolah secara bertahap. Hanya Filipina yang belum membuka. Itu poin satu. Poin yang kedua adalah sektor-sektor lainnya sudah banyak ada relaksasi karena kebutuhan ekonomi, tapi sektor pendidikan adalah yang terakhir yang secara pusat dilakukan penutupan secara kebijakan. Jadi pada saat kita mengeluarkan SKB empat kementerian antara Kemendikbud, Kemendagri, Kemendkes, dan Kemenang, kami mengambil posisi bahwa di zona kuning dan hijau itu bukannya kami memaksa membuka, tapi kami memberikan hak kembali kepada Pemda untuk menentukan apakah mereka siap untuk melakukan tata buka. Pemda pun, walaupun Pemda ingin melaksanakan tata buka, mereka harus, masing-masing kepala sekolah, harus mendapatkan persetujuan daripada komite sekolah, yaitu perwakilan dari orang tua. Tanpa itu, Pemda pun tidak bisa membuka. Jadi orang tua itu kunci dari yang membuat keputusan. Bahkan kalau sekolahnya dapat persetujuan dari komite sekolah dan akhirnya memulai tetap muka, kalau ada individu orang tua yang menginginkan anaknya tidak ke sekolah, itu adalah hak orang tua dan orang tuanya. Bisa mengikuti, anaknya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi ini kuncinya, kuncinya siapa yang membuka ini dalam proses relaksasi itu sebenarnya orang tua dan tentunya Pemda. Mereka lah yang punya hak. Dan kenapa bagi banyak masyarakat yang mungkin cemas dengan adanya pembukaan ini, perlu diketahui bahwa bahkan di zona hijau pun yang sudah kita relaksasi selama dua bulan, hanya sekitar 20% dari sekolah yang sudah melaksanakan tetap muka. Kenapa? Karena checklistnya ketat, protokol kesehatannya ketat. Yang masuk pun itu hanya 50% dari kapasitas pada saat tata muka. Jadinya ini merupakan hal yang makan waktu. Walaupun kebijakan sudah keluar, akan selalu ada waktu. Jadi kita harus mulai melatih. Karena kita tidak tahu berapa lama ini akan terjadi situasi COVID seperti ini. Ya, berikut. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua tadi mengenai yang klaster-klaster Pak Ketua. Bisa kembali satu slide sebelumnya, masih mau menyelesaikan, makasih. Jadi kami telah melakukan investigasi kami sendiri Pak, mengenai yang disebut di media sebagai klaster-klaster baru. Jadi kami selidiki satu persatu. Banyak guru yang memang ketahuan positif ketika tes itu dilakukan sebelum atau ketika memulai pembelajaran tata muka. Jadi kami kaget kok dapat beritanya cepat sekali. Urus izinnya aja pasti makan waktu 2-3 minggu. Kok tiba-tiba sudah ada positif gitu. Jadi kami mengecek langsung. Ternyata banyak dari guru-guru ini yang ketahuan positif, itu mereka yang memang melakukan PJJ tapi mereka bekerja di sekolah. Dan baru tahunya positif karena ada wacana, rencana mau melakukan pembelajaran tata muka. Jadinya kita tidak mengetahui mereka positif sampai adanya rencana pembukaan. Jadi ini yang banyak sekali terjadi. Sekolah mau melakukan tata muka, mereka melakukan testing sebelum tata muka yang ada dan ketahuan gurunya positif. Walaupun itu sangat menyedihkan kita mengetahui banyak guru positif, tapi inilah alasan kenapa protokol ini harus terjadi. Atau enggak kita tidak akan tahu bahwa guru-gurunya itu ternyata positif sebelum anak-anaknya masuk sekolah. Dan bagi sekolah-sekolah yang langsung mengetahui ini langsung ditutup kembali karena memang itu protokolnya. Dan memang seharusnya seperti itu. Sesuai dengan apa yang Pak Presiden sebutkan, harus ada rem dan gas selalu. Rem dan gas. Beberapa kasus yang gurunya positif juga, kami melakukan investigasi dan itu memang siswa-siswa sedang itu dalam proses PJJ. Guru tentunya banyak dinas yang memerintahkan guru tetap dari sekolah. Tapi kebanyakan yang kita lihat, semua kelas-kelas yang diberitakan kemarin bukan karena kebijakan relaksasi. Tapi memang kondisi infeksi yang memang sudah terjadi sebelumnya. Yang baru ketahuan pada saat kita melakukan natap, perencana melakukan tetap muka. Dan ini harus saya ingatkan kembali bahwa dengan adanya hak untuk membuka ada di Pemda, tanggung jawab untuk penanganan pandemi itu juga ada di Pemda. Dan karena itu, karena Pemda yang lebih tahu, lebih mengerti kondisi real di lapangan dan kondisi kesehatan yang ada beserta dengan gugus tugas daerah, ini baik hak maupun tanggung jawab untuk di zona kuning dan hijau itu ada di Pemda. Pemerintah pusat hanya memberikan itu hak kembali untuk yang zona merah dan oranya pada saat ini masih belum diberikan hak. Tetapi, Bapak Ibu yang saya hormati, sangat penting untuk diketahui bahwa misi terpenting Kemendikbud sekarang, atau objektif terpenting di saat krisis ini adalah bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka seaman mungkin dan secepat mungkin. Itu adalah yang terpenting sekarang di Kemendikbud. Bagaimana kita bisa mengembalikan anak ke sekolah dengan cara yang seaman mungkin. Kita tidak ingin terlalu panjang kita melakukan tanpa tatap muka sama sekali. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat sulit dengan stakeholder dan opini publik yang luar biasa berbeda-beda. Tetapi, harus diketahui bahwa Kemendikbud ingin adalah kami mencari segala jalan untuk memastikan anak bisa kembali tatap muka secepat mungkin, tapi seaman mungkin. Nah, itu yang sulitnya itu. Seaman mungkinnya itu bagaimana. Makasih. Berikut. Kurikulum COVID yang kami keluarkan adalah suatu hal yang biasanya memakan waktu tiga tahun untuk membuat suatu revisi kurikulum. Kita melakukannya dalam waktu dua-tiga bulan. Kami telah menyederhanakan kurikulum 2013 secara dramatis. Di beberapa mapel ada penurunan sampai 20, 30, 40 persen daripada kompetensi dasar. Dikurangi dan dipilih mana yang tidak dikeluarkan adalah yang esensial. Yang esensial terhadap numerasi, literasi, dan esensial terhadap kelulusan atau prasyarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan kami sesuai dengan spirit, sesuai dengan semangat merdeka belajar, memberikan kurikulum darurat ini sebagai opsi. Bapak Ibu, perubahan kurikulum yang dipaksakan oleh pusat itu menuai berbagai macam pro dan kontra di guru-guru kita. Seperti Bapak Ibu yang telah melalui sebelumnya, kita melakukan revisi kurikulum, tidak semua guru-guru ingin dipaksa berpindah ke kurikulum yang lain. Dan kalau kami di Kemendikbud merespon kurikulum ini untuk membantu guru-guru kita dan tentunya murid-murid kita untuk menyederhanakan materi dalam proses adaptasi yang sulit ini, kalau dipaksa harus menggunakan kurikulum, ya sama saja. Itu artinya bukan menolong guru. Menolong guru adalah memberikan mereka opsi. Kalau Anda menggunakan kurikulum yang jauh lebih sederhana ini, Anda melakukan 100% legal dan sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Tapi bagi guru-guru yang tidak mau, yang sudah memang biasa dengan kurikulum 2013, dan kompetensi dasar yang begitu besar, itu juga hak mereka. Nah ini jawaban lagi bersama, kenapa diberikan opsi? Banyak yang menanya saya, kenapa diberikan opsi? Karena ini adalah untuk guru, dari guru, untuk guru. Kalau dipaksa itu artinya bukan untuk guru, itu artinya untuk pemerintah. Tapi ini adalah untuk guru. Jadi gurulah yang boleh dan kepala sekolah yang memilih, mau menggunakan kurikulum darurat ini. Apa sih dampaknya kurikulum darurat ini? Dengan menyederhanakan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti. Guru-guru itu diberikan lebih banyak waktu untuk beradaptasi ke dalam metode pembelajaran yang luar biasa berbedanya dari sebelumnya. Yang tadinya dia harus menuntaskan semua materi silabus secara padat, sekarang dia bisa mendalami dengan materi yang lebih sedikit, kompetensi dasar yang lebih sedikit, dengan ruang gerak lebih besar untuk melakukan inovasi dan kreativitas. jadi lebih mendalam dan yang esensial. Guru diberikan kesempatan untuk membantu anak-anak yang lebih tertinggal dan mengalokasikan lebih banyak waktu dan lain-lain. Tapi itu pun menurut kami masih belum cukup. Bukan hanya kurikulum darurat yang kami keluarkan, kami langsung mengeluarkan modul untuk paut dan SD. Berikut. Berikut. Untuk paut dan SD, kami mengambil langkah selanjutnya. Tidak cukup saja kurikulum disederhanakan, tapi bagi murid-murid kita yang paling rentan, yaitu yang paling muda di masa PJJ ini, kami mengeluarkan modul-modul baru yang kalau diikuti guru-guru SD dan paut, mereka pun diberikan kepastian hukum bahwa ini adalah modul formal dan resmi dari Kemendikbud. Modul-modul bermain yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah-rumah untuk paut, ini kami sertakan. dan tergabung dalam kontekstual kegiatan sehari-hari. Untuk SD, lebih padat lagi, kami menciptakan modul-modul yang berorientasi kepada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Di dalam aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dengan orang tua, dengan keluarga, dan ini mempermudah guru untuk melakukan pemantauan dan peninjauan pembelajaran siswa di rumah, bagi yang mau, dan membantu orang tua untuk gimana sih, banyak orang tua menanyakan kepada saya dan kepada kementeri, itu bagaimana menjadi orang tua pendidik di masa COVID ini. Nah ini adalah jawaban kita, respon kita. Berikut, bedanya apa modul ini sama kurikulum sebelumnya? Orang tua menjadi salah satu komponen pengguna inti di dalam modul-modul ini. Sehingga jelas, hari ini saya ngerjain apa? Besok saya ngerjain apa? Dan ini tiap bulan kita kejar, kita buat lagi materi untuk yang berikutnya. Jadi ada tim pakar, literasi, pakar numerasi, guru-guru terbaik di Indonesia, dan pakar-pakar internasional juga ada beberapa yang memberi kita bantuan dan mendapatkan pengalaman dari apa yang terbaik yang dilakukan di luar negeri juga. Telah menyusun modul-modul ini dan modul-modul ini yang kita sosialisasikan kepada semua dinas di Indonesia. Berikut. Balik, di luar semua yang sudah saya sebut Bapak Ibu Komisi 10, selama ini kami telah melakukan perjuangan internal untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan, anggaran baru untuk bisa menjawab kecemasan masyarakat nomor satu di saat ini. Dan dari semua kecemasan nomor satu di bidang pendidikan sudah jelas itu apa? Pulsa, pulsa, pulsa. Data, data, data. Ini adalah nomor satu di semua daftar. Kebetulan saya baru kembali lagi ke sosmed dan saya bisa mengukur sekarang semua aspirasi atau komplain dan memang pulsa nomor satu sebenarnya sebelum itu ada kembali ke sekolah nomor satu. Itu nomor satu permintaan. Setelah itu pulsa, pulsa, pulsa. Selama ini kami telah beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah dan alhamdulillah kami telah mendapat dengan dukungan beberapa menteri lain dapat dukungan untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini. Jadi dengan senang hati saya bisa mengumumkan hari ini harapannya ya berikut kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar 9 triliun rupiah untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa guru mahasiswa dan dosen selama 3-4 bulan ke depan ini. Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair dan harapan kami adalah ini akan bisa membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita. Di luar itu pun kami juga sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar sebesar 1,7 triliun bagi bantuan. Jadi total ini sekitar 9 triliun Alhamdulillah perjuangan kita sudah ada hasilnya ya hasil nyatanya untuk tahun ini harapan saya tapi saya tidak akan berhenti di sini saya akan terus memperjuangkan untuk lebih lagi di atas ini kalau bisa tapi sampai sekarang janji saya bahwa pulsa untuk siswa dan mahasiswa Alhamdulillah tercapai terima kasih ini berkat kerja keras tim Kemendikbud dan juga kerja keras kementerian-kementerian lainnya yang berkoordinasi untuk mendapatkan ini apresiasi terutama untuk Ibu KemenQ dan tim Echelon 1 KemenQ yang telah bekerja keras untuk mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita dan seperti yang saya bilang tadi untuk subsidi kuota guru itu realokasi dari program POP jadinya juga jawaban saya untuk responnya PGRI melalui surat kami telah mengikuti rekomendasi bahwa untuk menunda programnya dan mengalihkan dananya kepada guru untuk kuota guru jadi mohon dengan semua respon kami cepat kami mohon secara resmi bahwa PGRI kembali ke program POP terima kasih saya tunggu jawabannya dari pihak PGRI berikut ini sekedar mengingatkan kembali bahwa di luar itu bos afirmasi dan bos kinerja itu sebesar 3,2 triliun dan akan sampai di rekening sekolah-sekolah di akhir minggu ini insya Allah akan hampir akan sampai di rekening sekolah di akhir minggu ini ini adalah untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan dari sisi kondisi dan daerah dan juga mana yang terkena bencana COVID terbesar 56.000 sekolah targetnya di 31.000 desa atau kelurahan berikut saya rasa dari saya sekian Pak Ketua harapannya memang ini tidak menjawab semua rekomendasi atau isu di dalam laporan atau rekomendasi panja mengenai PJJ tapi saya harap sebagian itu terjawab dengan beberapa inisiatif yang telah kami lakukan untuk memitigasi dampak daripada pandemi COVID ini di Indonesia untuk topik berikutnya yaitu laporan keuangan dan juga pertanyaan dari pejawab dari pertanyaan dari Pak Ketua tadi mengenai anggaran tahun 2019 saya akan persilahkan Sekjen untuk melakukan penjelasan paparan dan menjawab pertanyaan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati